Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu beberapa perbedaan antara WhatsApp beta dan juga WhatsApp biasa. Ya, kedua aplikasi WhatsApp ini sama-sama resmi ya, atau ori, dan dua-duanya didownload di Google Play Store. Hanya saja yang satu ini masih versi yang biasa yang kalian gunakan, dan yang satu ini adalah versi beta ya. Nah, kalau kita lihat dari versinya aja ini udah beda ya. Kita lihat di versi WhatsAppnya. Nah, kalau kita lihat untuk versinya beda ya. Versi yang biasa ini dua-dua, tujuh, tujuh, empat, dan untuk yang versi beta ada tertulis versi beta. Oke, ada beberapa perbedaan antara versi beta ini dan juga WhatsApp yang biasa. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa fitur-fitur di WhatsApp beta ini tentu akan lebih lengkap daripada yang di WhatsApp biasa. Dikarenakan ini masih dalam tahap uji coba ya, jadi belum diluncurkan secara umum. Oke, salah satu fitur yang menjadi pembeda adalah dari fitur di voice note. Kita lihat. Nah, perbedaannya di sini ketika kita mengirimkan voice note ke orang lain. Ya, dua-duanya sekarang saya kirimkan. Bisa kalian lihat untuk bedanya. Kalau WhatsApp yang biasa, di sini hanya ada pilihan stop, lalu mengirimkan. Dan untuk WhatsApp beta, di sini ada pause atau menghentikan untuk sementara. Kemudian bisa melanjutkan proses perekaman lagi sebelum mengirimkannya. Jadi di sini sudah ketahuan bedanya ya, dan kemudian mengirimkan. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Kemudian perbedaan keduanya adalah ketika memutar voice note. Nah, ketika kita memutar voice note misalnya yang agak panjangan, di sini kita bisa kembali untuk membalas chat yang lainnya sambil mendengarkan voice note. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali, di bagian atas ini voice note akan tetap berjalan. Beda dengan WhatsApp yang biasa, ketika kita memutar voice note, maka kalau misalnya kembali, untuk voice note akan mati. Tuh, seperti ini bedanya ya. Yang ini, kalau kita menekan tombol kembali saat voice note, maka untuk voice note akan tetap berjalan seperti ini. Oke, itu salah satu perbedaan ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di privasi. Kita buka pengaturan atau setelan, lalu pilih akun, kemudian privasi. Nah, di sini ada perbedaan untuk privasi dari terakhir dilihat dan juga foto profil. Jika di WhatsApp yang asli atau yang biasa, kita hanya menemukan untuk semua orang kontak saya dan juga tidak ada. Nah, di WhatsApp kita ini, kita akan menemukan fitur baru yaitu kontak saya kecuali. Jadi, kita bisa mengecualikan siapa saja yang tidak diizinkan untuk melihat, terakhir dilihat ya. Begitupun untuk foto profil, di sini kita bisa menentukan siapa saja orang yang tidak diizinkan untuk melihat foto profil. Nah, itu saja sebenarnya untuk perbedaannya ya. Namun, ternyata untuk fitur ini random ya. Jadi, walaupun kalian menggunakan WhatsApp beta, belum tentu mendapatkan fitur ini. Jadi, yang dapat hanya sebagian saja. Oke, teman-teman. Itu dia sekilas dari perbedaan WhatsApp yang biasa dan juga yang versi beta. Biar kalian tidak penasaran ya. Dan semoga untuk video singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.